Saya ingin tahu bagaimana kualitas madu ketika sudah tertutup atau tersimpan rapat selama kurang lebih 5-6 bulan Assalamualaikum, dikabarire, kembali lagi di channel Jajan Madu Hari ini Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, sekitar pukul 8 malam Saya sedang berada di rumah saja, karena sejak tadi pagi itu sudah mendung sampai siang, kemudian sore hujan sampai sekarang gerimis rintik-rintik Jadi saya membuat videonya di rumah saja Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu madu yang saya jual Ini madu ternak dengan nektar kaliandra Saya tertarik untuk mereview madu ini, karena ini madu panen tanggal 12 Juli 2020 Tapi saya belinya bulan Agustus, berarti sampai sekarang sekitar 5 bulan, hampir 6 bulan Nah, yang menarik adalah polennya itu di bagian atas ini, polennya sudah mulai naik ke atas Dan ini sudah tersegel sejak bulan Agustus, belum terbuka Nah, saya ingin tahu bagaimana kualitas madu ketika sudah tertutup atau tersimpan rapat selama kurang lebih 5-6 bulan Ini kelihatan ya, polennya sudah naik ke atas Jadi ini jenis lepahnya adalah Apis Melifera Tanggal panennya 12 Juli 2020 Lokasi panennya di Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat Ini nektarnya dominan kaliandra Dan tentunya ada beberapa nektar minor lainnya Untuk kadar airnya, info yang saya dapat dari distributor madunya Yaitu sekitar 22% Kalau sanatnya, saya mendapatkan madu ini dari distributor madu yang ada di Sumedang Beliau mendapatkan madunya langsung dari peternak madu Jadi ini memang madu yang saya jual dengan brand Madu JM Ini saya menggunakan botol PET sekali pakai Tutup juga sudah bersegel Kemudian untuk label, saya menggunakan background dominan kuning Kemudian di atas ada keterangan madunya, madu ternak kaliandra Kemudian di sini ada keterangan lokasi panen Lokasi panen Kemudian ada ilustrasi lebah dan brand JM Terus ada saya cantumkan jenis lebahnya Apis melifera Kemudian juga ada saya cantumkan di sini Ukuran atau isi neto Isi bersih madu dengan satuan massa Yaitu gram Dan kemudian di sini saya cantumkan Garansi uang kembali 100% Jika madu ini terbukti tidak murni berdasarkan uji lab Itu untuk info labelnya Langsung saja kita buka madu kaliandra ini Dan kita review bagaimana kualitas madu yang sudah tersimpan Di botol yang tertutup rapat selama kurang lebih 5-6 bulan Saya buka Untuk letupannya tadi tidak terlalu ada Dan tidak terdengar suara cesnya itu Memang untuk kadar air segitu Kadar air 22% termasuk kental Itu juga memicu sedikitnya produksi gas Sudah saya buka madunya Sekarang saya ingin cium aromanya dulu Aromanya masih khas Nektar kaliandra Segar Tidak terlalu menyengat Dan tahan lama Saya masih ingat betul Aroma ketika waktu itu Saya menerima madu ini Jadi masih sama aromanya Meskipun sudah tersimpan Di botol yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan Aromanya masih tetap Berarti madu ini belum basi ya Masih sangat segar khas kaliandra Sekarang kita coba cicipi madunya Sekali lagi saya tunjukkan Ini polennya sudah naik ke atas Berarti menunjukkan penyimpanannya sudah lama ya Saya coba tuang madunya Memang teksturnya cukup kental Dengan kadar air 22% Saya ingin bandingkan Dulu saya sudah pernah coba Ketika madu baru datang Saya coba itu Rasanya manis Terus lembut Licin Licin di lidah Ini saya ingin mencoba Ketika sudah tersimpan 5-6 bulan Apakah masih tetap seperti itu Rasanya Tetap sama ya Khas nektar kaliandra Rasanya cenderung manis Dominan manis Dan Licin di lidah Lembut Di tenggorokan terasa hangat Mantap ini Rasanya mantap Cocok untuk pengganti gula Pengganti gula pasir Mungkin ketika mau bikin teh Atau mau Untuk campuran kopi Atau untuk minuman herbal Seperti Air jahe Air jeruk nipis Itu cocok Karena rasanya memang dominan manis Dan Nyaman di lidah Saya jadi ketagihan Saya coba lagi Untuk warnanya Memang umum Seperti ini madu kaliandra Dia Kuning keemasan ya Kuning Apa ya Cenderung coklat ya Kuning tua ya Dan keruh Nah ini keruhnya Ini efek Polen ya Polen dan Mungkin sarang lebahnya itu Madu yang keruh itu Salah satu indikator Madu yang alami Yang langsung panen peras kemas Tanpa Proses khusus lainnya Bismillah Ya sangat manis Mantap Matu ini sangat mantap Bagi yang konsumsi madu Untuk mendapatkan cita rasa madunya Matu kaliandra ini Sangat cocok Karena Rasanya dominan manis Nyaman Di lidah Dan Konstan Cenderung konstan Tetap seperti itu rasanya Berdasarkan Literatur yang saya dapatkan Madu yang berasal dari nektar kaliandra ini Dia memiliki spesialis Untuk membantu kesehatan Sistem Metabolisme tubuh Untuk harganya Ini satu botol Ukuran 325 gram Itu Saya jual Harga Rp75.000 Nanti juga ada Yang kemasan Besar Ini yang tanggung Atau lagi yang besar Ukuran 625 gram Dan yang kecil lagi Ada ukuran 125 gram Bagi yang berminat Ingin jajan madu Ingin mencicipi Mencoba Cita rasa Manisnya madu Kaliandra Silahkan nanti bisa Langsung menghubungi saya Jadi ini madu JM Dengan varian Madu ternak Kaliandra Untuk Warnanya Dia Kuning Kecoklatan Atau kuning emas Dan agak keruh Kemudian Aromanya khas Nektar kaliandra Segar Tidak terlalu menyengat Tapi tahan lama Untuk rasanya Dominan manis Memang manis Khas nektar Kaliandra Lembut Di lidah Dan licin Juga hangat Di tenggorokan Untuk harganya Ukuran 325 gram Ini Botol tanggung Ini Yaitu Rp75.000 Itu saja Review Madu Kali ini Jika video Review Madu Yang saya buat Ini bermanfaat Bagi teman-teman Silahkan di Like Share Dan Subscribe Channel ini Agar teman-teman Mendapatkan Info-info Dan Rekomendasi Madu Yang layak Untuk dikonsumsi Salam hidup Sehat alami Dengan madu Ayo Jajan madurek Karena Mencegah itu Lebih murah Daripada Mengobati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Hari ini Sabtu Tanggal 2 Januari Ya Benar Untuk Apa ini Terima kasih Terima kasih